Kemarin, NET Festival baru saja usai dikelar. Sabtu 15 Februari 2014 di Paris Vanjava, Bandung. Antusiasme warga Bandung pun sangat besar dengan diadakannya NET Festival. Hal ini terlihat dengan mulai dipadatinya, but-but menarik yang terdapat di NET Festival. Seperti pada but program NET yaitu Design, iLook, Lentera Indonesia, dan Indonesia Bagus. Ya, ini menjadi alternatif melewatkan weekend dengan sesuatu yang berbeda dan istimewa. Barusan kami menikmati teater Indonesia Bagus dan Lentera Indonesia itu juga klip singkat yang sangat bagus membukakan wawasan kita tentang daerah-daerah lain di Indonesia. Tidak ketinggalan juga dengan Arena X Games. Wahana bermain anak dan bagi para pencari kerja, NET juga membuka boot Open Recruitment. Menurut saya sih bagus banget, apalagi di Bandung yang banyak banget penduduknya, banyak banget yang lagi liburan, Sabtu sama Minggu. Jadi menurut saya bagus banget, apalagi ada Open Recruitment yang sekarang ini banyak-banyak banget mahasiswa yang baru lulus. Jadi asal ini benar-benar menarik banget. Acara yang dibuka pada pukul 10 pagi ini juga menampilkan berbagai macam live performance dari para musisi berbakat Indonesia, yaitu Gugung Blue Shelter, Sarah Swati, dan Barsena. Serta pada malam hari, warga Bandung juga dimeriahkan dengan kehadiran Tulus, Jerox, Fitri Tropika, dan Olivia Jensen. Dan yang juga ditunggu-tunggu adalah penampilan dari hos-hosnet, yaitu Sarah Sehan dan Danang Darto The Common, yang sukses membuat para penonton tertawa. Dan at festival kemarin malam juga dihadiri oleh tamu istimewa, yaitu Bapak Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, beserta istri. Ya, saya kira net festival ini sebuah acara baru ya, kombinasi dari show di TV, juga kegiatan-kegiatan yang buat anak-anak ada, buat orang dewasa ada, musiknya juga, acara TV-nya, talk show-nya juga live. Saya kira menarik bahwa melaksanakan seperti ini tidak harus selalu di studio, jadi saya dukung sekali. Dan silakan sering-sering di Bandung. Setelah yang pertama diadakan di Cewok, di PVJ ini, lebih rame, lebih meriah, lebih interaktif juga dengan pemirsa, juga dengan penonton yang ada di Bandung. Dan juga, musikalitas dari musik-musiknya, sangat diterima oleh warga Bandung, khususnya juga pemirsa di seluruh Indonesia ya. Jadi, saya kira yang kedua ini jauh lebih baik dari yang pertama. Kalau bisa, Net Festival ini jadi acara rutin ya, di Bandung. Banyak tempat-tempat keren di Bandung, kita lagi bikin banyak car-free night, car-free night, jadi nutup jalan, rame sekali, bertemu dengan warga Bandung, jadi tidak harus selalu di mall misalkan, karena Pemkot akan dukung, supaya kegiatan yang sifatnya festival, bergabung dengan night festival ini, jadi sesuatu yang baru, di jalan-jalan di kota Bandung. Oh, saya mendukung, karena night TV, salah satu TV yang sangat inspiratif. Dan kemeriahan festival ini belum berakhir, karena konser Iwan Fal, suara untuk negeri masih akan memeriahkan warga Bandung.